Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para sahabat pencinta anggrek kakak bunda sekalian Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur dan banyak rejekinya Nah untuk video kali ini para sahabat Kami akan membahas bagaimana cara menyiram anggrek bulan di dalam pot Untuk pemula, nah seperti apa dan apa yang harus diperhatikan Simak videonya para sahabat Sebelum melakukan penyiraman Alangkah baiknya media tanam dicek dahulu dengan cara dipegang seperti ini Ataupun dilihat sampai dalam Apakah masih basah di dalamnya atau tidak Kemudian, nah kalau jika yang memakai akar kadaka Lihat akar kadakanya sudah kering atau belum Cek semuanya Kalau betul-betul kering bisa disiram Kalau masih lembab atau masih sedikit basah jangan disiram Untuk mengantisipasi terjadinya kebusukan pada akar Dan setelah kita raba seperti ini Jika sudah kering semuanya di dalamnya Kemudian dapat dilihat akarnya sudah berwarna putih seperti ini Lakukanlah penyiraman dan jangan sembarang menyiram para sahabat Sekarang kita siram Nah para sahabat untuk menyiramnya Siram mulai dari bawah daun seperti ini sampai basah Kemudian ke media tanam seperti ini Ini juga sampai basah Tapi ada juga yang menyiram daunnya bagaimana Nah kalau yang sudah mahir sudah paham karakter Tempat penyimpanan, kondisi Maka bisa menyiram dengan daunnya ada beberapa teknik Sudah saya buatkan videonya Nah kalau untuk pemula seperti ini saja para sahabat Nah jika sudah dirasa basah di media tanamnya Apalagi media tanam arang Nah lakukan penyiraman sampai betul-betul basah Tidak ada ketentuan menyiram angrek harus satu hari sekali, dua hari sekali, tiga hari sekali Tidak ada Yang penting jika media tanam sudah kering Atau kita berada di dataran rendah di tempat yang panas Bisa dilakukan setiap hari Dengan syarat media tanamnya harus kering Kalau tidak kering ya tadi busuk akar Kalau untuk daunnya sudah saya buatkan videonya Bisa menggunakan lap Bisa menggunakan tisu agar bersih Khawatir kalau disiram terjadi pembusukan pada pucuk atau pada daun Nah nanti kita buatkan video penyebab busuk pada pucuk angrek bulan Nah jika dirasa sudah basah seperti ini para sahabat Apalagi di dalam pot khususnya Sudah basah seperti ini simpan lagi di tempat Sebagaimana mestinya Langkah baiknya sirkulasi udara harus bagus Walaupun saya menggunakan pot seperti ini Tetap ada sirkulasi udara Ada lubang disini ya para sahabat Nah mungkin sekian para sahabat pencinta angrek Bukan saya menggurui Tapi saya berbagi pengalaman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh